Intro Eits kita pause dulu ya Buat kalian yang belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Nah buat kalian yang mau nonton video lainnya Jangan lupa klik tombol notifikasi di bawah ini nih Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan share Di media sosial kalian Yuk kita lanjut lagi videonya Hai sosial lovers, apa kabar? Bikin cimol di rumah asik juga nih Nah biar cimol kamu rasanya enak, kenyal, dan mantap Yuk kita simak tipsnya Yang pertama, membuat biang Untuk membuat cimol kita perlu membuat adonan biang terlebih dahulu Cukup campurkan sedikit bagian tepung dan air panas Sebelum diberi bahan lainnya Yang kedua, cara membentuk cimol Cimol harus dibentuk sama ukurannya ya Jangan ada yang terlalu kecil atau terlalu besar Agar matangnya bersamaan dan rata Yang ketiga, cara menggoreng cimol Banyak yang takut goreng cimol sampai meledak ya Makanya kalau adonan sudah jadi dan masih hangat Langsung digoreng saja Kalau adonan cimol dibiarkan dingin dan digoreng Bisa-bisa meletus Saat digoreng, sambil diputar-putar ya sasya lovers Supaya cimolnya jadi kopong dan garing Api saat menggoreng cukup dengan api kecil menuju sedang Nah gimana sasya lovers? Gampak kan membuat cimolnya? Buat sasya lovers yang penasaran sama resep cimol ala saja sedap Link resepnya kita taruh di deskripsi box ya Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!